Sebagai mana visi? Untuk dapat meningkatkan pembangunan di Kabupaten Tabalong. Akademisi Tabalong, Jawahara Arifin menjelaskan saat ini menurutnya masyarakat Tabalong perlu diberikan pendidikan karakter, serta fasilitas dan pendidikan yang terarah, sehingga generasi muda di Tabalong diharapkan mampu bersaing di daerahnya sendiri untuk memajukan pembangunan. Di samping memberikan fasilitas pendidikan dengan cara biasiswa, mereka ini harus diarahkan. Jadi misalnya kalau tambang, tambang itu di mana pendidikan yang bagus, misalnya di Australia, ya ke Australia, kirim. Terus kalau pertanian misalnya Bogor, EPB, kirim. Dalam jumlah yang lumayan begitu ya, sehingga pada gilirannya, kita di daerah ini bisa bersaing dengan orang lain. Selain itu, Jawahara Arifin juga mengharapkan agar pengembangan teknologi informasi bagi masyarakat Tabalong dapat lebih ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat lebih cepat untuk mengakses segala bentuk informasi, guna menghadapi era globalisasi maupun persaingan di masa mendatang. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.